Intro Inspektorat khusus atau Irsus Polri menduga mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri Irjen Verdi Sambo telah melanggar etik Hal ini terkait dengan olah TKP kasus kematian Brigadir Yusua di Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 Dugaan pelanggaran etik ini berdasarkan hasil pemeriksaan 10 saksi dan sejumlah barang bukti Irjen Verdi Sambo diduga terlibat dengan pengambilan rekaman CCTV di sekitar Rumah Dinas Dari hasil pemeriksaan Pasriksus atau Irsus Inspektorat khusus terkait penyakit masalah peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Verdi Sambo FS yang diruga melakukan pelanggaran terkait menyakit masalah ketidak profesional di dalam olah TKP Di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapur sampaikan terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya Meski demikian, polisi belum menjelaskan secara rincit terkait dugaan pengambilan rekaman CCTV oleh Sambo Atas dugaan tersebut Irjen Verdi Sambo pun ditempatkan di Mako Brimo Polri sejak Sabtu 6 Agustus 2022 Sebelumnya, Irjen Verdi Sambo telah dicobot dari jabatan Kadif Propang Polri pada Kamis 4 Agustus 2022 Sambo pun kemudian dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan markas Polri Terima kasih telah menonton!